yang ketiga adalah jakat hewan ternak dan yang keempat adalah jakat perdagangan bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 kita dapat berjumpa kembali di acara live interaktif bekal muslim dari fatwa tv yang program ini juga diasuh oleh salah seorang asatizah dewan fatwa perhimpunan al-adshad yaitu tepatnya wakil ketua dewan fatwa perhimpunan al-adshad yaitu al-ustad dokter arifin badri dan alhamdulillah juga al-ustad juga sudah bersama kita disini dan satu jam ke depan kita akan membuka atau menjawab semua pertanyaan yang masuk yang kita coba maksimalkan yang masuk ke redaksi fatwa tv melalui website whatsapp dan ig juga facebook insyaallah seperti itu dan bagi pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam art visi bisa menghubungi link telepon atau bertanya ke nomor 021-212-32-333 saya ulang ya 021-212-32-333 nah untuk tidak berpanjang lebar lagi sekarang kita sapa ustadnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz zunah Muhammad Arifin Badri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dokter bagaimana kabar dokter alhamdulillah sehat jember kalau melihat antum itu kelihatan seger pak alhamdulillah alhamdulillah semoga saya juga gitu melihat antum fast on virus fast mister fast start gini start tolong ceritakan gimana kabar kondisi di jember STDI dan terutama mungkin kesehatan antum atau bagaimana yang di sekitar-sekitar asad saya yang sekitar masih ada di jember fadal start baik pak alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di jember insyaallah seperti sedia kalah seperti biasa ya masyarakat beraktifitas seperti biasa hanya saja kami di STDI sampai saat ini masih menerapkan kebijakan WVH karena ada beberapa asadidah kita yang sempat terpapar dengan covid termasuk saya sendiri masya Allah tapi alhamdulillah itu masa itu sudah berlalu sehingga alhamdulillah sekarang semua asadidah sudah negatif dan sehat kembali seperti sedia kalah tinggal pemulihan masih ada sisa-sisa sedikit seperti batuk ya ya alhamdulillah dan tapi semua aktivitas sudah normal sudah bisa makan dengan nyaman enak berolahraga kemudian beraktifitas yang lainnya sudah bisa ya alhamdulillah seperti sedia kalah ya masya Allah kira-kira gitu Pak Pongki ya dengan recovery seperti ini apa sad sugesti atau yang ditanamkan dalam hati kita agar bisa motivasi pemirsa juga disini Pak Pongki hidup itu memang Allah telah ciptakan berpasang-pasang segala sesuatu itu telah kami ciptakan berpasang-pasang agar kalian itu selalu ingat ingat apa ingat bahwa ketika sehat suatu saat bisa sakit ketika sedang kaya suatu saat bisa miskin ketika sedang lapang bisa jadi suatu saat menjadi sempit ketika kita hidup suatu saat kita akan mati itulah ketetapan Allah SWT ada laki ada perempuan ada tua ada muda sehingga kita harus hidup selalu realistis dengan takdir Allah SWT bahwa kita sudah sehat sekian lama ketika kita diuji dengan sakit maka itu adalah ke satu kondisi normal satu ketetapan ilah yang tidak bisa dilawan tidak perlu dibenci bahkan harus kita terima dengan lapang dada seperti halnya ketika kita di malam hari gelap maka kita tidak perlu berkeluh kesah bahwa kok gelap sekarang dingin udaranya sejuk misalnya atau bahkan dingin kita harus menerima lapang dada inilah malam yang kita harus bisa bersahabat kita harus bisa menikmati bahkan bisa mensyukuri malam seperti halnya kita mensyukuri siang sehingga tidak ada sedikitpun berkeluh kesah kita harus bisa berusaha adaptasi ketika kita sehat kita beraktifitas ketika kita sedang sakit kita pun beraktifitas sesuai dengan kondisi yang ada kita beribadah kita makan kita minum kita beristirah sesuai dengan kondisi yang ada dan bagaimana kita beradaptasi kuncinya disitu beradaptasi dengan kondisi yang ada lapang dada tidak perlu ada geloh kesah tidak perlu mencari kambing hitam apalagi mengatakan kalau saja andai saya demikian demikian maka saya tidak terpapar dengan covid ini tidak boleh ada dalam diri kita sehingga kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan di hari ini dalam kondisi ini dengan memperbanyak baca Al-Quran dengan berdikir dengan banyak bertasbih ada satu satu saat Pak Pongki ketika saya sulit tidur maka saya memanfaatkan saya berkata pada diri saya sendiri tidur dan tidak tidur itu adalah pasangan juga sehingga bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu malam yang tidak bisa tidur itu sebisa mungkin dengan saya tetap memanjamkan mata saya tetap berusaha berdikir saya tetap berusaha beristighfar bahkan saya juga masih menyempatkan untuk membaca Al-Quran di saat saya tidak bisa tidur sehingga saya tidak perlu berkeluh kesah kenapa tidak bisa tidur saya nikmati apa yang ada apa yang bisa saya lakukan saya lakukan ini upaya kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang kita ada berir tidak boleh hanyut dalam kondisi andai saja kalau saja saya ingin ini dan ingin itu karena memang kita harus realistis inilah kehendak Allah inilah jalan hidup kita yang harus kita lalui kita tidak perlu dihantui dengan sesuatu yang belum terjadi oh nanti saya mati si fulan terkena covid mati sejadi sesak napas itu tidak boleh ada dalam diri kita kita harus realistis apa yang ada saat ini kita jalani kita syukuri kepada Allah SWT kira-kira gitu Pak Pongki kuncinya Masya Allah seperti itu ya semoga apa yang Antum berikan nasihat kepada kita semua disini semua dapat bisa memberi semangat kepada kita dan semua pemirsa Fatwa TV yang mendengarkan ke tausia atau acara kali ini semoga dapat menjadi semangat ya teman-semangat dan apa yang sudah diutarakan Ustadz Arifin Badri bisa kita menjadi pelajaran buat kita semua disini baiklah kita mulai dari pertanyaan pertama baik kita mulai Pak Pongki dari Wiwi Widowati Wiwi Widowati di Yogyakarta Assalamualaikum Wr. Wb Ustadz Arifin saya pernah ikut asuransi kesehatan syariah katanya premi asuransi syariah itu tiap bulan 6 juta dalam kurung jadi untuk satu tahun sekitar 72 juta saya sudah ikut selama 10 tahun yang lalu dalam asuransi disebutkan manfaat yang saya proles jika sakit kritis santunan sebesar 850 juta dan jika terjadi kematian sebesar 5M yang saya tanyakan bagaimana hukum uang satunan 5M itu Ustadz apakah halal jajakal khair Ustadz baik Barakallah Fik kepada Ibu Wiwi di Yogyakarta atas kebersamanya semoga Allah menambahkan taufi kepada Ibu Wiwi keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada konsep yang ada dalam asuransi baik yang konven ataupun syariah sampai saat ini sebatas yang saya ketahui belum sesuai dengan konsep syariah karena masih berputar pada konsep gambling dimana nasabah membayarkan sejumlah uang dan dijanjikan akan mendapatkan sejumlah uang atau premi yang bisa jadi lebih besar dibanding apa yang dibayarkan seperti yang digambarkan tadi selama 10 tahun setiap tahunnya 72 juta dan kalau ada sakit akan mendapatkan asuransi 850 kalau ada kematian 5 miliar nah ini tentu angka ini tidak sebanding padahal faktanya kalau kita kita urai dalam konsep atau dalam rukun akad rukun akad itu ketika kita membeli sesuatu ada uang ada barang kita membayarkan sesuatu uang kepada orang lain pihak klien kita misalnya kita harus mendapatkan sesuatu apa itu berupa imbalan barang ataupun jasa perusahaan asuransi akan mengklaim bahwa mereka akan memberikan layanan kesehatan faktanya bukan layanan kesehatan yang mereka berikan yang mereka berikan adalah meng-cover biaya kesehatannya ketika kita berubat ke rumah sakit maka biaya pengobatan itu ditanggung asuransi ketika ada kematian maka perusahaan asuransi akan mencairkan sejumlah dana sehingga perusahaan asuransi tidak memberikan jasa berupa layanan kesehatan dan juga tidak memberikan barang mereka hanya memberikan atau meng-cover pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga ujung-ujungnya adalah nasabah membayar sejumlah uang dan akan mendapatkan sejumlah uang uang dengan uang padahal dalam teori ataupun prinsip perniagaan islam uang itu adalah alat alat bantu untuk terjadinya perputaran barang dan jasa sedangkan uang sendiri bukan menjadi obyek utama atau tujuan dari suatu transaksi sehingga dari gambaran itu dapat disimpulkan bahwa yang terjadi pada asuransi asuransi yang ada karena memang konsepnya bukan konsep ta'awun tolong menolong maka yang bisa disimpulkan itu adalah terjadi praktek riba yang itu tentu diharamkan dalam islam adapun asuransi ta'awuni asuransi yang dibangun di atas tolong menolong maka asuransi tolong menolong ini non-profit alias perusahaan yang menjalankannya atau lembaga yang menjalankan perusahaan asuransi ini mereka tidak memiliki orientasi profit sedangkan di perusahaan-perusahaan asuransi yang ada baik yang berlabelkan asuransi ataupun konvensional mereka memiliki orientasi untuk mendapatkan profit sehingga ada komisarisnya kemudian nanti jajaran direksi di akhir tahun ada laporan laba dan rugi perusahaan itu sehingga kalau faktanya adalah perusahaan yang menjalankan perusahaan asuransi komersial walaupun berlabelkan syariah maka tetap saja itu adalah asuransi komersial karena memang perusahaannya punya orientasi keuntungan sedangkan yang difatwakan oleh para ulama bahwa asuransi yang syariah itu adalah hanya asuransi ta'uni konsepnya adalah tolong menolong seperti halnya yang terjadi pada paguyuban ataupun serikat kerja ketika ada dana sosial yang mereka kumpulkan untuk santunan anggota yang membutuhkan sakit atau penkecelakaan dengan kriteri yang disepakati sehingga serikat kerja tersebut tidak ada orientasi untuk mendapatkan profit berapapun dana yang terkumpul akan terus diputar dan terus diputar untuk kemasalahan anggota itu lebih dekat dengan prinsip ta'un yang diajarkan dalam Islam Allah Barakulah seperti itu jadi belum ada yang murni sesuai dengan syariat Pak Ponggi kemudian ada sedikit menambahkan Pak Ponggi kalau memang sudah telanjur kalau sudah telanjur kalau sudah telanjur ikut maka maksimal yang boleh kita gunakan dari dana yang dicairkan oleh perusahaan asuransi adalah sejumlah premi yang pernah kita setorkan sehingga kalau kita sudah sebutkan sudah ikut 10 tahun maka setiap tahunnya 72 juta maksimal yang berhak yang boleh kita gunakan adalah 720 juta selebihnya berupa pengembangannya dan yang lain itu itu terhitung sebagai riba yang tidak boleh kita gunakan harus kita salurkan kepada kaum fukur masakin ataupun proyek-proyek sosial dalam rangka berlepas diri dari harta yang haram Allah talan barakat seperti itu hanya boleh digunakan sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan berikutnya ini pertanyaan dari Ananda Ardane Ananda Ardane di Jakarta Selatan Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Arifin izin bertanya pertama ada sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan aplikasi aplikasi yang dibuat adalah aplikasi bank yang terkait dengan penarikan penyetoran pembelian serta pembayaran bagaimanakah hukum kerja serta gaji yang pernah didapat dari pekerjaan tersebut ya Ustaz kedua ada sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan aplikasi aplikasi yang dibuat terkait dengan pengelolaan iklan nah bagaimana hukum kerja serta gaji yang didapatkan dari pekerjaan tersebut jasa kalau khairan Ustaz barakallafik barakallafik kepada saudara Ardane di Jakarta Selatan semoga Allah menambahkan taufik kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada salah satu prinsip dalam Islam Allah berfirman tidak hanya kalian tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan serta jangan sekali-kali kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan nah prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam semua urusan kita dalam setiap aktivitas kita baik aktivitas sosial atau aktivitas yang bersifat komersial semuanya harus mengindahkan prinsip ini tidak boleh kita punya kontribusi baik secara cuma-cuma kita karena tolong menolong dalam tanda kutipnya ataupun secara komersial kita memperjual belikan jasa kita untuk melakukan satu tindakan yang haram satu tindakan yang dibenci dalam Islam yang dibolehkan adalah kita menjual jasa kita atau mendermakan jasa kita untuk hal-hal yang baik kebajikan dan ketakwaan kalau kita sudah tahu bahwa aplikasi yang kita hasilkan atau perusahaan yang menghasilkan aplikasi itu akan menjualnya kepada perusahaan yang menggunakan untuk praktek-praktek haram riba dan yang sejenis maka kita tidak boleh tidak boleh pekerja di perusahaan tersebut apalagi menjadi bagian dari programmer yang menghasilkan program tersebut karena berarti kita telah terlibat dalam tolong-menolong pada praktek-praktek yang diharamkan dalam Islam ada pun untuk aplikasi yang untuk periklanan maka periklanan secara umum itu hukumnya halal iklan produk dan Alhamdulillah di negeri kita mayoritas produk yang dipasarkan itu adalah produk yang halal secara syariat makanan otomotif elektronik secara prinsip itu halal walaupun seringkali cara iklannya promosinya itu seringkali menggunakan konten-konten yang tidak baik misalnya mempertontonkan aurat wanita maka dalam hal ini itu adalah tanggung jawab dari pengguna aplikasi dan kliennya yaitu perusahaan yang mengiklankan produknya dengan konten-konten tersebut dan juga itu tanggung jawab dari perusahaan yang memproduksi konten iklan tersebut adapun aplikasinya dia hanya seperti menyediakan ruang seperti sebuah mal sebuah bangunan pasar modern ataupun pasar terrasional dia hanya menyediakan bangunan disewakan kepada pengelola yang kemudian pengelola akan menjualnya secara retail kepada masyarakat menyewakan secara retail kepada masyarakat nah pihak yang membangun gedung developer atau menjual tanah untuk jadikan pasar atau mal atau bahkan pemilik mal yang menyewakan gedung untuk dijadikan sebagai tempat perjualan itu secara hukum asalnya halal adapun praktek ketika ada produk yang dijual haram disitu itu adalah tanggung jawab penjual tanggung jawab pengelola sedangkan pihak penyedia gedung tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut sehingga anda sebagai karyawan di perusahaan yang membuat aplikasi untuk periklanan karena itu hanya sekedar menyediakan sistem sedangkan konten itu adalah tanggung jawab dari pengguna aplikasi maka anda halal sedangkan pengguna aplikasi itulah yang mereka akan bertanggung jawab kalau ternyata konten yang disajikan di aplikasi itu ternyata mengandung halal yang tidak sesuai dengan konsep syariah Allah masya Allah jadi kita memang harus berhati-hati betul-betul masya Allah pertanyaan berikutnya adalah Marty Suwida dari Marty Suwida di Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Marty Suwida namanya masya Allah unik sekali pertanyaan seperti ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Arifin oh iya saya lupa hampir saja Ustadz ada telepon ternyata Bapak Badrun di Sukaharjo kita angkat dulu deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pongki oh iya Pak Badrun Sukaharjo silahkan ada yang ditanyakan mungkin iya Pak Pongki mau tanya Ustadz iya mengga-mengga Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Pak Sukaharjo Pak Badrun silahkan langsung diutarakan apa yang ingin ditanyakan ini di tempat kami kan masih PPKM iya terus batas akhirnya kan besok tanggal 20 itu saya belum mendengar ini Pak Pongki iya terlanjut biar saya sambungkan nanti lanjutin Bapak terus berdasarkan pelaturan pemerintah kan gak boleh kerumulan iya lancas padahal di tempat kami sepakat untuk penyembeliannya itu besok karena sebagian panitia sebagian besar adalah pekerja pabrik nah itu padahal liburnya cuma di 10 dolhijah itu kalau di sembelih di tasrek tanggal 11 nya sudah pada masuk yang ditanyakan yang ditanyakan yang menjadi masalah yang menjadi masalah adalah Pak Badrun apa itu apa dibulihkan karena itu pemerintah sedangkan pemerintah di tempat kami tidak apa ya tidak mengizinkan untuk disembelih oh begitu menyelaksanakan penyembelian acara penyembeliannya itu ya tanggal 11 nya itu yang pertama ya 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 di tempat kami untuk kulit korban itu kami membentuk panitia yang khusus menangani kulit korban maksudnya dari masing-masing sohibur korban itu biasanya menunjuk ABC untuk kulitnya itu di jualkan dan diberikan kepada yang ditunjuk itu apakah itu boleh ya ya itu saja Pak Badrun ya makasih Pak Sama-sama Pak Badrun Soekarjo ya baik bagaimana Ustaz apakah bisa Alhamdulillah sudah tertangkap Pak Badrun Alhamdulillah Fadal Ustaz baik Alhamdulillah Barakallahu kepada Pak Badrun di Soekarjo atas kebersamanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan taufik daya kepada Pak Badrun keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada amin memang secara nasional ya pemerintah memberikan edaran agar ada PPKM pembatasan kegiatan masyarakat hingga hari sehingga kebijakan ini berorientasi atau tujuannya itu yang disosialisasi kepada masyarakat adalah untuk mencegah terjadinya kerumunan masa dan berusaha untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 atau wabah COVID ini nah ini adalah satu kebijakan yang bagus yang perlu didukung tetapi harus difahami bahwa kebijakan ataupun aturan itu bukan berarti melarang masyarakat beraktifitas yang terlarang itu adalah berkerumun nah ini ini kita yang kita harus fahami seringkali terjadi dua sikap yang tidak tepat kadang sebagian aparat yang kurang memahami substansi dari aturan itu menganggap bahwa masyarakat harus berada di rumah tidak boleh keluar padahal masyarakat butuh makan butuh berbelanja masyarakat butuh yang lainnya yang mengharuskan masyarakat beraktifitas di luar rumah yang kedua kadang masyarakat juga salah memahami bahwa menganggap bahwa pemerintah melarang kita beraktifitas sama sekali padahal tidak melarang masyarakat beraktifitas tetap dibolehkan beraktifitas apalagi untuk sektor-sektor yang tidak bisa ditinggalkan origin mau tidak mau dia harus beraktifitas kalau tidak dia akan terjatuh dalam satu masalah besar seperti orang kepala rumah tangga yang dia butuh makan dia butuh beraktifitas dia tetap beraktifitas boleh tetapi dengan menjaga agar tidak terjadi kerumunan masalah penyembelian itu bisa dilakukan dengan cara misalnya kita kerjasama dengan rumah potong yang kita bisa serahkan hewan korban kita ke rumah potong tersebut RPH agar mereka yang potongkan kemudian kita beraktifitas di rumah masing-masing dipotongkan kemudian sudah siap didistribusikan dibagikan karena sudah dipotong dan siap didistribusikan kepada masyarakat kemudian yang kedua kalaupun ada penyembelian maka upayakan penyembelian itu hanya dilakukan oleh beberapa orang saja yang betul-betul diperlukan dalam praktek penyembeliannya sehingga tidak terjadi kerumunan masa di tempat penyembelian ataupun tempat distribusi dan akan lebih bijak bila kepanitiaannya menyesuaikan aturan yang ada atau edaran dari pemerintah yang ada bahwa kepanitiaannya tidak harus melibatkan tadi yang diutarakan karyawan perusahaan atau pabrik masih banyak masyarakat selain mereka yang bisa beraktifitas atau berkontribusi dalam pelaksanaan penyembelian sehingga penyembelian bisa dilakukan di hari tashrik pertama kali itu tanggal 11 sehingga tidak melanggar edaran dan juga tetap bisa menjalankan syiar penyembelian korban sesuai yang diajarkan dalam islam Allah ta'ala masya Allah seperti itu ya untuk kemudian yang kedua yang kedua mengenai apa tadi itu mengenai kulit korban kalau memang dari pihak yang berkorban sudah memilih bahwa nanti kulit korban saya tolong diberikan kepada si fulan iya dan kemudian si fulan itu akan menjualnya kepada para pengepul atau para pedagang kulit hewannya maka itu halal tidak masalah karena kulitnya tidak kembali kepada yang berkorban tetapi kulit itu diberikan kepada orang yang berhak menerima dan yang berhak menerima itulah yang menjualnya seperti halnya ketika kita mendapatkan hewan korban kemudian kita tidak suka dengan daging kambing tidak suka dengan daging sapi kemudian kita jual dagingnya kepada orang yang mau membelinya maka itu satu hal yang halal karena ketika telah didistribusikan diberikan itu adalah hak penerima dan penerima bebas untuk melakukan tindakan yang dia suka bisa dijual bisa dia olah bisa dia hadiahkan lagi kepada orang lain sehingga kalau dari pihak yang berkorban telah menunjuk nanti tolong kulit korban saya diberikan kepada si fulan terserah akan dia olah sendiri atau dia jual itu terserah kepada dia maka ini tidak masalah secara hukum syariat Allah Masya Allah seperti itu Ustaz ya jadi memang tidak boleh ditarik kembali itu kulit yang harus diberikan nanti sama yang diberikan terserah mau diapain gitu ya Barakuluh Alhamdulillah berikut kita coba apakah ada telepon lagi teman-teman ada ya baik coba sekarang kita telepon masuk lagi nih Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Umu Aryo di pekan baru Masya Allah Barakulahi Umu Aryo silahkan ada yang ingin ditanyakan silahkan Ibu ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Alhamdulillah saya sudah selesai kembali begini Ustaz pertanyaannya seperti biasa meneruskan pertanyaan dari member yang pertama itu Ustaz kakak kandung anak itu sakit depresi bisa dikatakan dan halo 13an tolong diulang tolong diulang terputus mungkin teman-teman di MCR bisa dibantu untuk dinaikkan volumenya mungkin ya silahkan Umu Aryo silahkan lanjut diulang lagi boleh kakak kandung anak sakit depresi bisa dikatakan dan buang jiwa sudah belasan tahun harusnya janda sekarang tinggal dengan orang tua kira-kira bisa gak kakak anak ini menerima jakat dari kami begitu ya yang kedua kedua bagaimana hukumnya orang yang mendapatkan daging korban kemudian mengolahnya menjadi olahan makanan yang akan dijual kembali ya sudah itu aja Umu Aryo ya satu lagi oh satu lagi satu lagi ya semoga bisa ingat bagaimana bagaimana hukumnya menahan gaji pembantu pekerja pekerja yang memberikan pekerjaan ini tidak mempunyai kontrak dengan pembantu tersebut supaya pembantu itu gak kabur atau merhenti mendadak jadi setiap bulan dikasih gajinya setengah setelah setahun kemudian di sisa yang dari awal itu dibayakan penuh bagaimana hukumnya itu memaham pembantu ini ya baik itu saja Umu Aryo ya jazakal hayran Assalamualaikum Waalaikumsalam baik Barakallahu Waalaikumsalam kepada Umu Aryo di pekan berotas bersamanya semoga Allah menampakkan taufik kepada Umu Aryo keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun anda berada yang pertama menyalurkan zakat baik zakat fitrah ataupun zakat mahal kepada kakak itu dibolehkan secara aturan syariat selama kakak tersebut atau saudara itu memenuhi kriteria penerima zakat baik itu miskin fakir atau mungkin telilit utang ghorim atau kriteria yang lainnya yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran ada delapan asnaf delapan golongan orang yang berhak menerima nah selama kakak kita saudara kita adik kita memenuhi salah satu kriteria dari penerima zakat itu maka boleh diberikan yang tidak boleh menerima zakat kita adalah orang yang merupakan tanggungan kita wajib kita nafkahi bila mereka dalam kondisi tidak mampu yaitu jalur nasab ke atas ayah ibu kakek nenek dan seterusnya dan yang perlu diluruskan disini yang dimaksud dengan kakek dan nenek adalah betul-betul orang tua orang tua kita yang artinya dia pernah melahirkan melahirkan kita baik secara langsung yaitu orang tua kandung ataupun melalui perantaraan dia telah melahirkan orang tua kita maka dia itu sebagai orang tua kita adapun dalam masyarakat kita tradisi masyarakat seringkali menyebut adik kakek itu dianggap sebagai kakek kakaknya nenek dianggap sebagai nenek juga ini sejatinya adalah penaman yang tidak tepat dalam Islam mereka bukan kakek bukan nenek mereka adalah paman pamannya ayah kita adalah paman kita pamannya kakek kita adalah paman kita bibiknya nenek kita itu adalah bibik kita mereka tidak pernah jadi nenek dalam Islam nenek dan kakek itu adalah yang pernah melahirkan kita secara langsung ataupun melalui perantara kalau secara langsung namanya orang tua kita ayah dan ibu kita kalau melalui perantara maka itu kakek, buyut dan canggah serta seterusnya itu yang tidak boleh dibeli zakat dari kita kalau mereka membutuhkan maka wajib atas kita untuk menafkahinya demikian pula jalur nasab ke bawah anak kandung cucu cicit dan seterusnya itu tidak boleh menerima zakat kita adapun hubungan nasab ke samping saudara paman sepupu dan seterusnya baik paman dekat ataupun paman jauh seperti yang dijelaskan mereka boleh menerima zakat dari kita kalau mereka memenuhi keritiga bahkan dalam Islam suami kita dalam Islam yang wajib menafkai itu adalah suami sedangkan istri tidak berwajiban menafkai suami sehingga istri yang kaya kalau mengetahui suaminya miskin terlilit hutang bisa jadi suami istri masing-masing punya aset punya usaha punya penghasilan nah kalau suaminya ternyata miskin maka istri boleh menyalurkan zakatnya kepada suami tersebut untuk digunakan misalnya membayar hutang suami atau kebutuhan yang lain yang itu adalah sekali lagi suaminya memenuhi kriteria yang Allah jelaskan baik karena terlilit hutang atau karena mungkin miskin suaminya punya anak banyak penghasilan gajinya tidak banyak kecil sehingga selalu kekurangan sedangkan istri istri mungkin punya gaji yang berlimpah nah istri tidak berwajiban menafkahi anak istri tidak berwajiban menafkahi suami sehingga kalau ternyata suami untuk kebutuhan nafkah dirinya nafkah anak-anak suami bisa jadi anak suami itu dari istri yang lain maka istri boleh menyalurkan zakatnya kepada suami walaupun suatu saat pada gilirannya suami itu akan membelanjakan uang itu uang zakatnya untuk keperluan beli beras beli macam-macam yang kemudian istri ikut makan tapi itu berbeda jalur istri makan karena dia mendapatkan hak sebagai istri untuk dinafkahi bukan menarik kembali dana zakatnya itu yang terjadi pada diri sahabat Abdullah bin Mas'ud Zainab yaitu istri Abdullah bin Mas'ud dalam kondisi memiliki aset memiliki kekayaan sedangkan Abdullah bin Mas'ud dalam kondisi miskin ketika Zainab ingin menunaikan zakatnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan aku dan anak-anakku lebih berhak untuk menerima zakatmu dibanding orang lain maka Zainab merasa heran karena nanti kalau diberikan zakat akan dinafkahkan lagi kepada istrinya dia ikut merasakan sebagian dari zakat yang dia belikan maka dia datang kepada nabi dan bertanya maka nabi membenarkan pernyataan Abdul Mas'ud itu jujur betul jawabannya sikap dia betul bahwa dia lebih berhak untuk menerima zakatmu ini yang pertama kemudian yang kedua kalau orang seperti tadi yang sudah sampaikan menerima daging korban kemudian setelah dia terima dia olah atau dia kasihkan ke orang atau dia jual ke orang dalam kondisi daging mentah atau dia diolahan maka itu halal bagi penerima daging korban untuk memanfaatkan daging korbannya semaksimal yang dia bisa lakukan dimakan sendiri boleh dihadiahkan kepada orang lain boleh dikomersialkan boleh dia jual lagi karena dia misalnya pedagang warung pedagang rumah makan misalnya boleh untuk dia jual belikan karena untuk daging korban tidak ada kriteria miskin semua orang berhak atau boleh menerima daging korban kita terlebih dia adalah sama orang muslim walaupun dia orang kaya walaupun bisa jadi dia ikut berkorban maka boleh dia menjual belikan daging korban yang dia terima dari orang lain adapun daging korban dia sendiri tidak boleh dijual belikan hanya boleh dia makan hanya boleh dia simpan atau dia sedekahkan sebagiannya kepada kaum muslimin tetapi bisa jadi ya karena para orang yang berkorban di tempat dia banyak misalnya mereka saling berbagi mereka saling berbagi sehingga daging korban yang dia terima dari tetangganya kalau dia merasa tidak perlu dia sudah merasa berlebihan dia bisa disalurkan kepada orang lain dia berikan kepada orang lain atau dia jual kepada orang yang mau membelinya itu tidak masalah karena dia tidak menjual daging korban sendiri dia menjual daging korban pemberian orang lain Wallahutal untuk yang ketiga masalah bagaimana seorang menahan gaji karyawannya baik itu pembantu rumah tangga dan lainnya dengan tujuan agar tidak kabur tidak pergi sebelum waktu yang disepakati maka kesepakatan itulah kuncinya kalau ada kesepakatan di awal bahwa kamu bekerja di tempat saya saya akan gaji satu bulannya misalnya satu juta tapi akan saya berikan separohnya saja dulu separohnya akan saya tapungkan saya sisihkan dan hanya diberikan setelah akhir tahun setelah satu tahun kenap anda bekerja di tempat saya saya akan berikan secara akumulatif maka itu boleh kalau ada kesepakatan tetapi ketika tidak ada kesepakatan tapi itu adalah tindakan sepihak dari pemberi pekerjaan maka itu haram hukumnya Rasulullah bersabda bayarkan upah karyawanmu sebelum keringatnya kering tetapi ketika ada kesepakatan antara pemberi pekerjaan dengan pekerja untuk mekanisme pembayaran gajinya upahnya dengan seperti yang disebutkan di atas bagian dibayarkan di muka setiap bulan sebagian dibayarkan di akhir tahun maka ini adalah satu hal yang dibolehkan kalau itu disepakati secara sukarela antara kedua belah pihak Rasulullah bersabda kaum muslimin itu wajib memenuhi persyaratan ataupun kesepakatan yang telah dicapai sama mereka kecuali kesepakatan yang melanggar aturan syariat menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal seperti itu semoga Ibu Arya tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri berikutnya ini sudah ada telepon masuk coba kita sapa Assalamualaikum Fatwa TV ya Waalaikumsalam ya dari Bapak Agus di Tangerang betul ya betul ya silahkan Bapak Agus ingin disampaikan ya ini mau menanyakan apakah boleh mengambil bagian seperti buntut kaki atau kepala yang tidak ikut dibagikan dalam timbangan daging untuk kurban panitia Ustadz untuk panitia iya baik itu saja pertanyaannya iya hanya itu saja Ustadz terima kasih baik baik kepada Pak Agus atas kebersamaannya semoga Allah menampakkan Taufi kepada Pak Agus keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada panitia mereka biasanya saya katakan biasanya mereka adalah orang yang tolong menolong dalam pelaksanaan ibadah ataupun syiar Islam ini itu penyebelian korban mereka bukan orang yang berbayar bukan orang yang menerima upah mereka tidak diupah oleh yang berkorban dan juga mereka tidak mengharapkan upah tersebut karena mereka takmir masjid untuk menyemarakkan masjid mereka untuk tolong menolong dalam pelaksanaan syiar ini maka panitia termasuk yang boleh menerima ya kalaupun yang meminta tadi bagian buntutnya atau iganya atau bagian tertentu dari hewan korban hati atau yang lainnya maka itu boleh-boleh saja bahkan sampipun yang meminta itu adalah yang berkorban sendiri maka itu boleh pihak yang berkorban saya minta bagian dari hewan korban saya misalnya satu kaki kemudian minta bagian dari hatinya atau bahkan minta separoh dari daging korban saya itu boleh-boleh saja demikian pula panitia selama pengambilan tersebut bukan dalam rangka sebagai bentuk imbalan ataupun upah atas kerja mereka karena Rasulullah telah bersabda orang yang melaksanakan penyempelan itu tidak boleh diberi upah dari daging korbannya ataupun bagian dari korbannya kulitnya tidak boleh betul-betul kalau memang pelaksanaan itu membutuhkan karyawan jagalnya maka upahnya itu harus dipisahkan ini saya kasih upah anda kerja menyembele motong-motong upahnya misalnya 200 ribu per orang kemudian nanti dari daging korban tersebut jagal tersebut masih boleh diberi dalam bentuk pemberian bukan dalam bentuk upah sehingga dalam hal ini panitia selama bukan dalam kontek mengambil upah saya sudah kerja saya harus dapat imbalan kalau konteknya semacam ini maka tidak boleh tapi konteknya kebijakan dari panitia bahwa kita distribusikan sebagian dagingnya sebagian kita berikan kepada yang berkorban dan sebagian dimasak atau diolah untuk keperluan panitia dimakan bersama oleh panitia atau didistribusikan kepada panitia karena panitia juga pihak yang berhak menerima bagian dari daging korban tersebut Allah di sana dari 5 tahun lalu menjual tanah jadi Alhamdulillah baru tahun ini ada yang cocok nah terus dari hasil penjualan itu ada yang bilang harus dijakatkan sekarang katanya karena kita sudah niatnya jual tanah dari beberapa tahun yang lalu jadi haulnya sudah dihitung dari beberapa tahun yang lalu itu jadi sekarang sudah masuk haul katanya gitu terus ada yang bilang enggak kita terima dulu uangnya tahun depannya baru masuk haulnya ini mana yang benar ustaz terakhannya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 orang berjual beli atau menjual barang itu ada dua model menjual dalam rangka berdagang memang profesinya jual beli tanah atau properti maka mereka berkewajiban untuk membayar zakat baik sudah laku atau belum laku barang dagangannya seperti halnya orang yang berdagang punya toko dia punya barang yang diperdagangkan maka di akhir tahun barang yang telah laku sudah menjadi uang ataupun belum laku dan masih dalam bentuk barang barang dagangan itu semuanya dinilai dikalkulasi dan hasilnya kemudian dikalikan 2,5% dan hasilnya adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahun ada pun orang yang menjual karena butuh orang dia bukan pedagang properti dia punya tanah baik tanah itu warisan atau tanah yang pernah dia beli sendiri untuk nabung banyak orang yang untuk investasi misalnya untuk nabung daripada uangnya terus terbelanjakan dia belikan tanah dia belikan emas dia belikan barang dia belikan sesuatu yang bisa dia jual kembali maka mereka tidak dikatakan sebagai pedagang mereka adalah orang jual karena butuh siapapun dari kita kalau terpaksa karena butuh pembiayaan maka dia akan jual aset yang dia miliki bisa jadi dia jual rumahnya bisa jadi dia jual tanah ataupun kendaraannya tapi itu tidak dikatakan sebagai orang yang berdagang orang yang semacam ini dia tidak wajib menzakati barang yang dia jual belikan tersebut karena itu bukan barang dagangan tapi barang pribadi yang dijual karena butuh sedangkan barang itu sendiri bukan termasuk obyek zakat berupa tanah berupa kendaraan berupa rumah misalnya tidak wajib dizakati kecuali kalau sudah laku dan hasil jual belinya itu kemudian tersimpan selama satu tahun atau sebagiannya tersimpan selama satu tahun dan itu masih melampaui batas nisop maka baru dizakati sehingga perlu dibedakan antara orang yang menjual karena memang dia pedagang dengan menjual karena dia sebetulnya adalah orang yang butuh saja maka orang yang butuh ini tidak wajib menzakati dari tahun-tahun yang lalu walaupun niat jualnya itu mungkin sudah 10 tahun itu tidak wajib dizakati karena niat menjual bukan menjadikannya sebagai seorang pedagang jadi dia tetap bukan pedagang dia orang yang butuh sehingga hasil jual belinya itulah yang kemudian kalau masih tersimpan masih tersisa satu tahun barulah wajib dizakati dengan caratan bila yang tersisa itu masih mencapai batasan nisop ya Wallahualam Masya Allah Barakala Fikir Ustaz seperti itu ya jawabannya semoga ibu yang bertanya umum amin di suramatera tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Tarifin ini kita sambung pertanyaan yang tadi sempat tertunda dua tiga pertanyaan terselah di telepon di Marti dari Marti Suwida di Sumatera Satran ke Bupaten Ogan Komeri Kulu Assalamualaikum Ustaz Tarifin saya mendapat pertanyaan dari ibu-ibu nih demikian apa hukum atau boleh bolehkah membeli kendaraan hasil sitaan leasing karena harganya murah sekali mohon penjelasannya Ustaz jasa kalahair ya para kalah kepada ibu Marti Suwida di Sumatera semoga Allah menambahkan taufik hidayah kepada ibu keluarkan juga seluruh pemeriksa dan penyempat dimana pun anda berada barang yang sudah disita oleh bank barang yang disita oleh leasing disita oleh pegadaian atau yang lainnya kemudian dilelang secara terbuka maka kita boleh membelinya karena kita membeli barang yang legal dan dengan cara-cara yang legal pula urusan barang itu disita karena adanya ikatan transaksi atau ikatan utang-piutang yang berbasis riba maka itu tanggung jawab pemilik kendaraan tersebut dengan leasingnya dengan banknya dengan kooperasinya kita sebagai konsumen tidak terlibat dalam praktek riba kita hanya terlibat dalam praktek jual-beli dengan pihak bank dengan leasing dengan pegadaian yang secara hukum memiliki kuasa dan telah mendapatkan kuasa dari pemilik barang untuk menjual barang tersebut dalam rangka melunasi sisa cicilan yang belum terbayar karena secara aturannya dan mekanisme transaksinya ketika ada yang berhutang 100 juta kemudian mengagunkan kendaraan maka dalam akatnya bahwa kalau jatuh tempo nasabah tidak mampu membayar maka kendaraan itu akan dilelang dilelang secara terbuka kepada masyarakat siapapun yang membeli dan konsekuensi lelang itu ketika peminatnya sedikit maka akan jatuh pada harga yang murah dan dari perusahaan leasing ataupun bank biasanya akan menawarkan penawaran perdanaannya adalah senilai sisa cicilan dan biaya administrasi yang dibutuhkan untuk proses leasing tersebut itu penawaran perdana sehingga kalau nanti datang para peminat masyarakat yang banyak maka akan terjadi persaingan secara natural secara alami sehingga menjadikan harga jualnya semakin tinggi semakin tinggi tapi ketika prakteknya di saat terjadi lelang terbuka itu yang datangnya hanya segelintir orang bahkan mungkin hanya sedikit satu dua orang maka penawarannya pasti akan berhenti pada satu dua kali penawaran sehingga akan harganya sangat miring sekali maka itu secara hukum tidak masalah dan boleh Anda membeli barang yang dilelang baik di pegadean ataupun di tempat yang lainnya barang-barang citaan semacam itu Allah Ta'ala barang-barang seperti dia boleh jawabannya baiklah ini ada telepon masuk coba kita sapa assalamualaikum fatwa tv ya assalamualaikum fatwa tv ya assalamualaikum halo hallo warahmatullahi barang-barang dari bapak siapa dimana dari Pak Ahmad dari Malang Pak Ahmad di Malang silahkan Bapak Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi silahkan waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh kami mau menanyakan ini Ustadz berkait dengan jual-beli kami kami rencananya mau usaha jual-beli pakaian second Ustadz tetap second original masalahnya kalau kami ambil borongan karungan itu kira-kira gimana Ustadz karena kan kalau borongan karung itu bal-balan itu kan kita gak tahu kualitasnya ada ada kan ada kualitas yang baik ada kualitas yang seteng yang ada kualitas yang buruk kayak gitu itu saja Bapak tidak boleh ada lagi kalau tidak boleh gorongan semacam gimana yang diperbolehkan oh ya baik 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 semoga Allah semoga Allah menambahkan Taufik kepada Pak Ahmad keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimana pun anda berada memang praktek yang terjadi di masyarakat ketika kita membeli barang bekas baik dari Singapura dari Cina dari Jepang yang lainnya berupa pakaian misalnya seringkali Belinya itu adalah dalam bentuk Balbalan ya karung besar Di dalam karung itu terdapat Sekian banyak model pakaian Ya pakaian wanita Maka berbagai macam pakaian wanita ini ada di dalam Tersebut maka dalam Praktek jual belinya seringkali Penjual akan mengatakan Ini kualitasnya adalah medium Ada yang kualitas yang High yang masih bagus misalnya 70% kondisinya Ada yang 50% kondisinya Ada yang kualitasnya rendah Nah kalau kita sudah Ada penjelasan bahwa ini pakaian wanita Bercampur rupa wanita tua Muda dan yang lainnya Yang penting itu pakaian wanita Dan kemudian kualitasnya adalah yang 70% 80% Maka insya Allah tidak masalah Walaupun pakaian tersebut Macam-macam bentuknya Ada yang pakaian wanita yang sudah Umum untuk kebaya Untuk pakaian rumah Untuk pakaian di luar rumah dan lain sebagainya Maka selama Ada transparasi dalam Hal kualitas 70% Kondisinya Atau 50% Kondisinya maka itu Insya Allah tidak masalah Allah ta'ala Barakalai Seperti itu ya Tidak masalah Alhamdulillah berikutnya adalah Pertanyaan dari Zaniska Zaniska Lofaika Lofaika Lucu sekali namanya Zaniska Lofaika Permata Di Sumatera Barat Kabupaten Agam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arifin Di tempat saya Banyak transaksi Sewa-menyewa Kebun sawit Yang telah produktif Dengan nilai dan waktu Yang disepakati Selama masa kontrak Kebun beserta Hasil Dikuasai oleh Penyewa Lantas yang ingin ditanyakan Bagaimana hukum transaksi tersebut Ya Ustaz Jazakallah Khairan Baik Barakallahu Fikhu Wa'atabakumullah Kepada Saudari Zaniska Nampaknya Wanita ini Di Sumatera Barat Semoga Allah Menambahkan Taufiq Kepada Anda Keluarga Dan juga seluruh Pemirsa Fatwa TV Dan penyimak Dimanapun Anda berada Menurut Mayoritas ulama Praktek semacam ini Tidak dibenarkan Karena Penyewa Dia sebetulnya Tujuan dia sewa adalah Untuk mendapatkan Hasil panen Atau sawit Yang dia inginkan Untuk dia jual kembali Dia tidak Ingin mendapatkan Layanan dari Pemilik seladang Dan juga dia tidak ingin Berteduh di bawah Pohon sawit Yang ingin dia dapatkan Adalah Barang Sehingga sejatinya Dia sedang membeli Barang yang belum ada Karena dia sewa Selama sekian tahun Lima tahun Sepuluh tahun Dia sejatinya Sedang membeli Barang yang belum ada Berupa buah-buahan Yang belum Aleh-alih Sudah tua Bahkan belum ada Karena buah tahun Kedua Ketiga 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 Dan seterusnya Itu Belum ada Bisa jadi Gagal panen Bisa jadi Rusak Kena misalnya Ladangnya Kena banjir Kena longsor Dan seterusnya Atau kebakaran Dan seterusnya Yang ini Menyebabkan terjadinya Goror Itu pendapat Mayoritas ulama Sehingga tercakup Dalam larangan Menjual belikan Sistem Ijon Sistem Ijon Itu Buah-buahan Yang masih muda Dijual Maka ini Tidak boleh Kalau sudah ada Walaupun Tapi dalam Kondisi masih Ijo Belum siapan Itu tidak boleh Apalagi Ini buahnya Belum ada Sama sekali Maka ini Tercakup dalam Keumuman larangan Goror Jual beli Goror Namun Al-Imam Ibn Udami Rahimahullah Berpendapat beda Beliau mendukung Pendapat kedua Pendapat dari Imam Malik Dan juga Riwayat dari Imam Ahmad Bahwa Sewa ladang Itu ada dua model Kalau yang pertama Model pertama adalah Bila Pemilik ladang Yang tetap Mengelola Dia yang Merawat Dia yang Menyiangi Dia yang Mengairi Memberi pupuk Kemudian di saat panen Yang mengambilnya Adalah penyewa Maka ini adalah Termasuk jual beli Goror Jual beli Ijon Dan itu haram Hukumnya Tetapi Bila ladang Itu betul-betul Diserahkan Kepada penyewa Sehingga Sejak Sewa Berlangsung Maka Yang mengelola Ladang Adalah Pihak Penyewa Sehingga Dia yang Menyirami Dia yang Mengairi Dia yang Memupuk Dia yang Membersihkan Gulmanya Dan Dia yang Memanen Kemudian Dia yang Menjualnya Maka Hal ini Boleh Yang disebut dengan Takbil Di zaman Umar Ibn Khattab Salah seorang sahabat Terlilai hutang Maka Umar Ibn Khattab Kemudian Menyewakan Ladangnya Ladang Kormanya Itu kepada Orang lain Dengan Senilai uang Yang cukup Untuk melunasi hutang Nah Praktek dari sahabat Umar ini Tidak pernah ada Yang mengingkarinya Dari para sahabat Yang lain Nah Menyewakan semacam ini Secara konsep Prinsip Prinsip Secara tidak bertentangan Dengan prinsip Karena Dia tidak Dalam konteks Membeli Dia menyewa Seperti halnya Ketika kita sewa Kendaraan Untuk digunakan Komersial Misalnya kita sewa Truck Kita sewa bus Untuk kita Sewakan kembali Kita jelas Bukan sewa Truck Untuk kita Kendarai Sendiri Tapi untuk Mengangkut Barang Untuk kita Gunakan Bekerja Ya Sehingga Objek Akatnya Itu Hak guna Terhadap Kendaraan Hak guna Terhadap Ruko Terhadap Hotel Dan sejenisnya Itulah yang kita beli Seperti halnya Orang yang menyewa Ladang tadi Hak guna Memanfaatkan Ladang Mengelola Ladang Kemudian Mengambil Hasilnya Itu sejenis Serupa Dengan orang Yang Sewa Kendaraan Untuk Kemudian Dia Kelola Dia gunakan Untuk Mengangkut Barang Atau Dia gunakan Untuk Mencari Penumpang Dan sejenisnya Maka Ini Dua Praktek Yang sejenis Dan sama Ya Dan ini Halal hukum Dan Allah Secara Tinjuan Dalil Menurut saya Pendapat Yang kedua Ini Inilah Yang lebih Kuat Selama Penyewa Itu Kemudian Dia yang Mengelola Dia yang Merawat Dia yang Menyiangi Membenin pupuk Kemudian Dia yang Memanennya Maka Itu Boleh Tetapi Kalau Yang Mengelola Ladangnya Tetap Pemilik Ladang Maka Ini Terlarang Allah Ta'ala Aklan Barak Masya Allah Seperti itu Jawabannya Tidak Boleh Dengan cara Ibu Zeneska Tadi Barak Atas Waktu Yang Antum Luangkan Kepada Kami Semua Semua Allah Memberikan Keberkantan Atas Ilmu Yang Dititukan Kepada Antum Dan Memberikan Umur Yang Panjang Kita Banyak Sekali Pertanyaan Masih Bodoh Kita Masya Allah Kamu Sambung Alhamdulillah Bolehkah kita Tutup acaranya Sore hari ini Baik Silahkan Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Tuntas Sudah Acara hari ini Live Interaktif Bekal Muslim Bersama Al-Ustadz Doktor Muhammad Arifin Badri Dan Insya Allah Kita Dipertemukan Allah Kembali Di Pekan Depan Senin Pukul 4 sore Dan Setelah ini Kita akan Live Interaktif Insya Allah Bersama Praktis Ilmu Fikih Praktis Ilmu Maris Bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Insya Allah Coba kami Humbuk Ini lagi Nanti Untuk itu Kita tutup dulu Untuk acara ini Kita tutup dengan Kapital Majelis Astagfirullahal Astagfirullahal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Bagaimana Hubungan Dengan Anak saya Yang Dikulah Dikulah Yang ketiga Adalah Jakat Hewan Ternak Dan Yang keempat Adalah Jakat